Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke berjumpa lagi di channel YouTube Hakim elektronik dan di kesempatan malam ini saya ingin mencoba untuk merakit sebuah driver dimana katanya driver ini suaranya itu istimewa makanya saya agak sedikit penasaran dan saya mencoba namun di sini yang saya coba ada sedikit sedikit banyak perubahan sudah sedikit masih banyak lagi berarti gimana itu ya banyak ya enggak enggak banyak juga sih ya yang saya rubah adalah IC ini ya IC apa namanya IC differential nya saya menggunakan dual op-arm dimana yang aslinya itu menggunakan single op-arm ya 071 471 nah disini saya menggunakan dual op-arm 072 atau 082 atau 4558 dan lain sebagainya dan yang saya cantumkan di PCB disini adalah 082 kalau untuk mencoba teman-teman bebas ya silahkan dipilih sendiri terus ada lagi perubahan nanti saya disini MGE yang ini dua ini ini saya menggunakan BF422 dan BF423 terus yang disini saya menggunakan ini sebenarnya itu kan di aslinya 47 ohm ya di aslinya 47 ohm yang di PCB tertulis 68 ohm namun saya pas adanya itu yang 56 ohm enggak masalah ya oke untuk yang ketiga atau yang selanjutnya yaitu di bagian input balan di bagian input balan kalau aslinya itu menggunakan resistor 13 K3 disini saya seri menggunakan 10 Kilo dan 3 K3 biar apa biar teman-teman itu lebih mudah untuk merakit mencari komponennya juga lebih mudah dan saya rombak sedikit bentuk PCB nya biar lebih kecil biar lebih mungil namun ada jemperan disini tak masalah ya enggak ada masalah ini jemperan 2 nah ini saya gabung TR final dan tranistor darling nya ini bentuk sistemnya darling ya nah oke hanya itu perubahannya kalau untuk yang lain saya masih mengikuti skema asli skemanya ada di link deskripsi kalau teman-teman ingin mendownload ya kalau untuk PCB nya silahkan teman-teman cari di online shop atau bisa jabri atau bisa komen di bawah oke kita coba akan merakit dulu ya 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 dan disini ini resistor 220 ini hanya buat OCP saja saya kasih 100 Ohm kedua ini 100 Ohm kasih 120 Ohm tidak apa-apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ini tengah-tengah IC ini juga dijemper Terus VR nya saya menggunakan 2K2 Ya alur ya 2K2 Biar setting nya itu nanti Rencana Ya niat Niat nya itu ingin Lebih enak itu setting nya Tapi gak tau nanti hasil nya Seperti apa Kita coba aja dulu Desain nya Head bro Elko 50V 10u Pro Mungil Dan di bagian input balan Elko filter input balan Saya sarankan menggunakan yang 220 Ya karena Disini montar bro ketika Tegangan belum maksimal Itu akan ada suara noise ya Jadi memang benar kata teman-teman Tegangan di bagian IC nya itu memang harus stabil Biar hasilnya itu tidak ada noise dan bisa maksimal seperti itu ya Makanya air zone nya disini Dibikin sekecil mungkin Namun Mampu menahan dengan arus yang besar gitu ya Ini saya menggunakan 3K3 5W Ini saya menggunakan 3K3 5W Jadi disini Mampu di 65V AC ya Kalau aslinya 2K2 Kalau 2K2 terlalu panas Tapi memang hasilnya itu Joss ya Dan ini saya pakai 3K3 Biar Agak sedikit dingin Dan tidak ada pengaruh di suara ya PCB ini kalau dirakit Sesuai tata letak Sudah mampu di tegangan 65V AC Atau 90V DC ya Sampai jumpa di video selanjutnya Diwajibkan menggunakan soket ya lor ya Biar untuk pemilihan IC nya itu lebih enak Tinggal bongkar pasang Tidak perlu nyopat nyopot solder gitu ya Jadi diwajibkan IC menggunakan soket Ya Dan untuk pemasangan transistor yang paling atas itu seperti ini ya lor Jadi Ditumpuk seperti ini Sebenarnya ini tidak panas Untuk drivernya Tapi untuk Yang ini Yang kecil ini memang Nanti agak sedikit hangat ya Nah makanya disini menggunakan transistor MCE MCE itu sangat Lumayan bagus untuk Suhu panas ya MCE Dan yang terakhir itu pakai ini ya Dan yang ini saya menggunakan BF422 dan BF423 Dengan posisi Tukar apa Di balik Posisi BCE nya di balik ya Oke Dan untuk pemasangan transistor BF422 nya Kita coba cek dulu ya Ini yang BF422 Kalau teman-teman tidak tahu Dataset nya Atau pin out nya Yang 422 yaitu NPN NPN itu berarti Pengganti MCE 340 ya BF422 Pan ganti MCE 340 Disini MCE 340 Posisinya seperti ini Kita masangnya Berarti yang Keruak itu ke depan Ya Yang keruak ke depan Oke kita coba yang BF423 Kita coba disini Pin out nya Pin 1 emitor Pin 2 kolektor Pin 3 Basis Berarti basisnya disini Basis kolektor Emitor ya Nah Jenisnya PNP Ini BF422 itu sama Pin out nya dengan C945 Atau A1015 Namun Untuk Dataset nya Lebih tinggi Voltasenya itu Lebih Tinggi Ini biasanya Kalau yang BF422 Atau tipe NPN nya itu Dipakai di RGB TV sub Jadi tegangannya bisa sampai 180 Bahkan 200 volt Untuk kolektor nya Seperti itu Dan kenapa Saya disini Menggunakan Tanistor kecil Karena saya lihat Segema Montarbo ini Yang bagian ini Membawa karakter ya Kalau menurut saya Tapi Tidak tahu Kalau teman-teman Menganalisanya Seperti apa Ya Kalau Ada masukan Dari teman-teman Silahkan komen Di Kolom komentar ya Biar saling Berbagi ilmu Tapi kalau Menurut saya Kedua Tanistor ini Membawa karakter Dan IC nya juga Oke Seperti ini Bentuk kit nya Kurang lebih ya Oke Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Oke Dulur Kit nya Sudah jadi Lur Dan Saya coba Untuk Jackson nya Ya Jackson nya Sederhana Saja Ini Saya Suple 85 V DC Lur Ini Suple Nyalur 80 Berapa Itu 83 V DC Lur 83 V DC Ya Dan DCO nya 0 0,9 Gimana Mas Secara Mengatur DCO Di Driver Montarbo Itu Karena Disini Montarbo Itu Menggunakan IC Diferencialnya Itu Menggunakan IC Jadi DCO nya Sudah Diatur Sendiri Oleh IC nya Tidak Bisa Diatur Manual Manual Atau Pakai VR Karena Di IC Itu Sudah Ada Rangkaian Rangkaian Seperti Trani Store Seperti Apa Apa Itu Namanya Kalau Di Dalam IC Itu Seradong Bro Seradong Dulur Saya Disini Menggunakan IC Diferencial 082 Dan Ketemu Hasil 0,9 DCO nya Kalau Menggunakan TL 072 Itu Kalau Nggak Salah 0,1 Sekian Terus Kalau Menggunakan 45 80 0,2 Sekian Ya Seperti Itu Silahkan Dulur Dulur Menggunakan IC Yang Sesuai Selera Dulur Dulur Karena Disini Saya Menggunakan IC Dual Op Am Oke Langsung Kita Cek Sound Lur Selamat -Lur Selamat -Lur -Lur Lur Tidak Lur 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima menonton Terima menonton